Halo Sobat Auto Travelons, berjumpa lagi dengan gue, Fanyismiraldi. Dan seperti yang teman-teman lihat, gue sekarang berada di PEVS 2023 dan sedang berada juga di bootnya Kimco. Nah, dari sekian banyak motor Kimco yang teman-teman lihat, ternyata motor ini belum dijual ke customer. Kenapa ya? Nah, jawabannya ada di video ini. Jadi saksikan terus Auto Travelon sampai selesai. Let's go! Oke, jadi gue mau tanya-tanya nih sama orang Kimco-nya, orang humasnya Kimco. Mas Senka. Ayo kita panggil Mas Senka. Mas, apa kabar Mas? Oh, selesai lah. Jadi saya dari Auto Travelons mau tanya-tanya nih Mas. Ini kan, kita udah lihat banyak model produknya dari Kimco ya. Nah, yang kita tahu bersama-sama bahwa yang Kimco Agility ini sudah ada di jalanan nih. Iya, betul. Dengan Grab gitu ya. Nah, tapi kenapa dari sekian banyak motor ini belum ada yang tercustomer Mas? Oke. Iya. Kalau untuk sekarang, kenapa kita masih B2B? Karena jaringan infrastrukturnya kita itu belum lengkap. Karena untuk B2C itu kan harus lengkap dulu nih. Iya. Kalau B2B kan bisa ditentukan coverage area-nya di mana aja, sumber apa besar, terus jalurnya lewat. Nah, nah kan semuanya itu bisa ditentukan. Kalau sedangkan B2C kan enggak. Nah, kalau kita langsung ke B2C untuk sekarang, itu sangat tidak memungkinkan. Karena jaringan infrastruktur buat charging kita itu belum banyak. Oke. Nah, kalau menurut Mas, tadi saya mengutip lengkap. Nah, lengkapnya menurut Kimco ini seperti apa gitu? Karena banyak motor-motor listrik lainnya yang ternyata sudah ke customer segala macam. Baik. Kalau untuk kompetitor, ini kan mereka bisa home charging ya. Oke. Nah, sedangkan kalau Kimco kita enggak sarankan nomor home charging. Nah, kalau jaringan dari kami lengkapnya seperti apa, kami sih plannya lebih ke... per 3 km ada charging kita. Oke. Jadi harus benar-benar dipikirkan segala macamnya. Iya, betul. Charging station ya? Iya. Nah, ini juga salah satu yang menarik dari Kimco. Jadi, ketika teman-teman misalnya motor ini ke customer gitu ya, jadi Kimco enggak ngasih baterainya untuk di charge sendiri di rumah gitu ya? Enggak. Nah, alasannya kenapa? Lebih ke... Pertama sih lebih ke keamanan ya. Oke. Keamanan. Untuk charging, terus kebutuhan daya untuk home charging kita juga lumayan besar, sekitar 2.200 Watt. Itu aja belum fast charging. Kalau terus ke... Apa? Daya yang ada di masyarakat rata-rata itu masyarakat pemakaiannya itu di antara 900 sampai 2.200. Gitu kan. Sekitar segitulah. Jadi, kalau mau home charging untuk produknya Kimco sendiri, itu masih kurang. Oke. Jadi, ini tempat chargingnya ada di mana aja gitu kan. Terus bisa tuker baterai atau belum. Nah, kita semuanya itu udah kita tentuin. Karena semuanya kan B2B. Iya. Nah, ini satu lagi pertanyaan. Oke. Swap, baterai ini ada biayanya? Nah, untuk saat ini semua itu akan ditanggung oleh partner B2B kita. Oke. Jadi, hitungan-hitungannya itu secara bisnis. Nggak bisa langsung ada biayanya berapa gitu. Nggak. Nah, jadi itu karena untuk saat ini ya, itu kan langsung dari Grab yang membayar. Oke. Jadi, Grab yang cover para mitra-nya. Iya, semuanya para mitra di cover sama Grab. Gitu. Jadi, urusannya mitra sama Grab itu nggak sama kita. Oke. Nah, Mas Chandra, ini ada satu, dua, tiga motor yang bisa dibilang prototype ya? Iya. Akhirnya nanti mau di apa ini, motor-motor ini? Apa kena? Untuk rencana kedepannya, kita juga ke bisnis. Ke bisnis dulu, belum ke customer. Belum, kita belum B2B sih. Kita semuanya masih B2B. Masih B2B. Mungkin sampai infrastruktur sudah memadai, mungkin baru ke customer. Betul. Siap, siap, siap. Oke. Terima kasih, Mas Chandra, atas informasinya. Iya. Semoga, ya, harapan saya sih cepat ke customer lah. Amin. Keren-keren banget. Siap. Oke, makasih banyak, Mas. Ya. Nah, itu dia tadi, teman-teman. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Chandra, selaku PR dari Kimco. Jadi, kita tahu jawabannya. Motor-motor yang ada di sini masih prototype. Dan proyeksinya ke depannya adalah untuk B2B dulu, baru ke customer, jika infrastrukturnya sudah lengkap. Gitu, teman-teman. Jadi, jika ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Nanti admin kita akan membalasnya. Gue Fesmir Aldi, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Auto Travel. Let's go. Sampai jumpa di video berikutnya.